selamat menikmati Saya akan menyampaikan materi terkait fasilitas dan layanan yang ada di SMK Negeri Satukandaman Sebelumnya kami memperkenalkan diri, saya Setianto Kebetulan saya diberikan tugas oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang sarana-prasarana dan ketenagaan Ini profil saya bersama keluarga Rumah saya di Jalan Raya Simbang Desa, depan SMK Negeri Satukandaman Anak-anakku, kami atas nama sekolah bersama Bapak Kepala Sekolah dan seluruh jajaran guru dan karyawan yang ada di SMK Negeri Satukandaman Mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMK Negeri Satukandaman Kepada anak-anakku, peserta didik pada tahun pelajaran 2020-2021 Ini profil Bapak Kepala Sekolah Berada di depan papan nama sekolah Yang selanjutnya Berbicara terkait fasilitas tentunya tidak bisa terlepas dari Fasilitas yang berupa layanan pendidikan maupun layanan fisik Untuk layanan pengajaran atau pendidikan Ini guru dan karyawan SMK Negeri Satukandaman Ada Sejumlah 106 guru dan karyawan Terdiri dari Bapak Ibu Guru PNS 56 Bapak Ibu GTT 25 Bapak Ibu TU PNS 3 orang Dan pegawai tidak tetap sejumlah 22 orang Sehingga untuk guru dan karyawan SMK Negeri Satukandaman Ini berjumlah 106 Yang selanjutnya topografi SMK Negeri Satukandaman Seperti yang terlihat di dalam slide Ini merupakan foto udara Dari SMK Negeri Satukandaman yang diambil pada Akhir tahun 2017 Sehingga dari Tampilan foto ini Sudah ada penambahan gedung di bagian belakang Yaitu gedung TPSM Yang selanjutnya perlu kami informasikan kepada Anak-anakku beserta didik baru Berbicara masalah fasilitas yang ada di SMK Negeri Satukandaman Tentunya tidak bisa terlepas dari sejarah singkat SMK Negeri Satukandaman SMK Negeri Satukandaman berdiri Tanggal 30 Juli 2003 Ini dibuatkan dengan SK Bupati Batang pada waktu itu Kala itu bernama SMK Negeri Satu Tulis Karena lokasi sekolah berada di Desa Kandaman Kejamatan Tulis Kabupaten Batang Dengan luas tanah Kurang lebih 5 hitar Pada saat awal Fasilitas yang dimiliki hanya ruang kelas Ruang kantor Dan itu baru bisa ditempati pada Tahun 2005 Karena sebelumnya SMK Negeri Satu Tulis Masih menginduk Atau menggunakan gedung Pembelajaran di SMK Negeri Satu Batang Dan masuk pada sore hari Dengan Jurusan atau kompetensi pada saat itu Ada tiga yaitu TMO Atau Teknik Mekanik Otomotif Yang sekarang berganti menjadi Teknik Kendaraan Ringan Otomotif Yang kedua ada jurusan TP Atau Teknik Pemesinan Dan Ada jurusan TAV Atau Teknik Audio Video Terkait fasilitas Di SMK Negeri Satu Kandaman Tentunya berbeda dengan Fasilitas yang Adik-adik ketahui Pestadidik baru ketahui pada saat Masih Sebagai Siswa-siswi SMP Untuk fasilitas SMK Khususnya SMK Negeri Satu Kandaman Ini Kita bedakan menjadi Dua Yang pertama yaitu Ruang utama dan Ruang penunjang Untuk ruang utama Ini ada Kantor Ruang teori Atau ruang kelas Ruang praktik siswa Atau sering disebut dengan Bengkel Ruang laboratorium bahasa Ruang laboratorium komputer Laboratorium fisika, kimia, dan IPA Menjadi satu Bangunan Dan ada Bangunan perpustakaan Untuk Ruang penunjang Ini SMK Negeri Satu Kandaman Memiliki Ada ruang OSIS Ruang pramuka Ruang koperasi siswa Ruang aula Ruang LSP Ruang unit produksi Ruang kesenian Ruang berusaha kerja khusus Lapangan olahraga Area parkir Ruang UKS Kantin Ruang ibadah Dan Pojok baca Untuk memberikan gambaran kepada Peserta didik baru Nanti akan kami tampilkan Slide Yang berupa Gambar-gambar Ruangan Yang ada di SMK Negeri Satu Kandaman Ini adalah Ruang utama Yaitu Kantor Atau ruang administrasi Dimana di Ruang ini Dipergunakan untuk Ruang tata usaha Ruang guru Ruang kepala sekolah Dan ruang wakil kepala sekolah Ini adalah Ruang teori Atau ruang kelas Di SMK Negeri Satu Kandaman Ada 34 ruang teori Atau ruang kelas Meskipun Untuk rombel Yang ada di SMK Negeri Satu Kandaman ini Sejumlah 42 Sehingga untuk Penggunaan Ruang teori Ini masih Menggunakan Moving kelas Atau kelas Yang berganti-ganti Selanjutnya adalah Ruang praktek siswa Atau bengkel Pada tampilan sebelah Kiri Ini adalah Bengkel TKR Tampilan sebelah kanan Bengkel TP Selanjutnya Yang tampilan sebelah kanan Ini ruang TITL Yang Maaf Tampilan sebelah kiri Ruang TITL Yang sebelah kanan Adalah ruang TI Ini adalah Bengkel Dari Jurusan Atau kepotensi keahlian Rekayasa Perangkat Lunak Kebetulan ini Kami Ambil View dari Sisi Sebelah Utara Atau Kelas Anda Ini Menyebut Dengan istilah Kampus Dua Karena letaknya Memang Agak Ke Sisi Utara Yang selanjutnya Ini di Sebelah Kiri Ini ada Bengkel TBSM Atau Teknik Sepeda Motor Yang tingkat Ini adalah Bengkel Teknik Audio Video Atau TAV Selanjutnya Ini Adalah Ruang Lab Bahasa Lanjut Ini Ruang Lab Atau Laboratorium Komputer Ada Empat Ruang Tentunya Peserta didik Baru Sudah tidak asing Karena pada saat Pendaftaran Online Anak-anak Dibantu Untuk Mendaftar Online Pada Lab Komputer Ini Ini adalah Ruang Laboratorium Fisika Kimia Dan IPA Lanjut Ruang Perpustakaan Petulan Ruang Perpustakaan Perpustakaan Kita Ini Sedang Direnovasi Sehingga Untuk Perpustakaan Sementara Menempati Ruang Sebelahnya Di dalam Rangka Memberikan Pelayanan Kepada Anak-anak Kaitannya Peminjaman Buku Lanjut Ruang Penunjang Ini ada Ruang Oksis Dan Ruang Pramuka Kebetulan Letaknya Berada Di Samping Masjid SMK Negeri Satu Kademan Ini Ruang Koperasi Dan Ruang Aula Koperasi Ini Berada Di Sisi Selatan Ini Adalah Ruang Aula Yang Cukup Megah Disini Tampil Juga Bapak Kepala Sekolah Berpose Menggunakan Baju Adat Yang Selanjutnya Ruang LSP Dan Ruang Unit Produksi Yang Sebelah Kiri Ini Adalah Ruang LSP Atau Ruang Atau Kantor Lembaga Sertifikasi Profesi Jadi Di SMK Ini Ada Layanan Kaitannya Sertifikasi Profesi Sehingga Harapannya Nanti Anak-anak Setelah Lulus Sekolah Maaf Anak-anak Setelah Lulus Menemukan Pembelajaran Di Sekolah Ini Sudah Memperoleh Sertifikat Yang Diakui Untuk Melamar Pekerjaan Secara Nasional Maupun Secara Regional Yang Selanjutnya Ini Adalah Ruang Unit Produksi Unit Produksi Kita Ini Memproduksi Kaitannya Produk-produk Pengelasan Berupa Pagar Tralis Maupun Produk-produk Yang Erat Dengan Kaitannya Pekerjaan Pengelasan Yang Selanjutnya Bursa Kerja Khusus Ini Kebetulan Ada Tampilan Anak-anak Atau Alumni Ini Sedang Melaksanakan Seleksi Masuk Kerja Yang Selanjutnya Gambar Sebelah Kanan Ini Setelah Anak-anak Seleksi Yang Dinyatakan Lolos Maka Akan Ditempatkan Bekerja Sesuai Pada Saat Anak-anak Melamar Pekerjaan Fasilitas Fasilitas Selanjutnya Adalah Lapangan Olahraga Seperti Yang Tampil Di gambar Ini Adalah Lapangan Basket Yang Berada Di Samping Aula Selain Lapangan Basket SMK Negeri Satu Kandaman Memiliki Lapangan Bola Yang Berada Di Bagian Belakang Pojok Belakang Yang Berdampingan Dengan Lapangan Bola Volley Selanjutnya Layanan Yang ada Di SMK Negeri Satu Kandaman Juga Usaha Kesehatan Sekolah Atau UKS Dan Sarana Kebersihan UKS Kita Cukup Luas Dengan Pembina UKS PMR Pada Tahun Ini Kita Tambah Menjadi Empat Orang Karena Memperhatikan Jumlah Siswa Yang Cukup Banyak Saran Kebersihan Juga Sudah Kita Adakan Di Dalam Rangka Menunjang Terlaksananya Protokol Kesehatan Yang ada Di SMK Negeri Satu Kandaman Di Tiap Kelas Sudah Kita Sediakan Tempat Cuci Tangan Beserta Hand Wash Atau Sabun Semoga Ini Menjadi Penunjang Di dalam Rangka Kita Menangani Pandemi COVID-19 yang Saat ini Sedang Melanda Seluruh Dunia Termasuk Juga Di Indonesia Ini Dan Khususnya Di Jawa Tengah Yang Selanjutnya Fasilitas Yang ada Di SMK Negeri Satu Kandaman Adalah Kantin Alhamdulillah Untuk Tahun Pelajaran Ini 2020 2021 Ini Kantin Kita Sudah Kita Renof Yang Kita Mulai Pada Saat Pertama Dilakukan Pembelajaran Dari Rumah Kita Berkoordinasi Dengan Kantin Kita Kerjakan Alhamdulillah Pada Awal Tahun Pelajaran Ini Pada Bulan Juli Ini Sudah Terwujud Kantin SMK Negeri Satu Kandaman Yang Bersih Dan Representatif Selanjutnya Adalah Tempat Ibadah Tempat Ibadah Di SMK Negeri Satu Kandaman Semula Kita Memiliki Sebuah Masjid Yang Sudah Cukup Luas Sebenarnya Karena Jumlah Siswa Beserta Guru Karyawan Ini Cukup Banyak Sehingga Pada Saat Kegiatan Ibadah Sholat Jumat Ini Masjid Tidak Mampu Menampung Sehingga Kita Membangun Sebuah Bangunan Perluasan Masjid Yang Berbentuk Joglu Ini Yang Bisa Dimanfaatkan Untuk Sarana Ibadah Maupun Kegiatan Sarasayan Siswa Termasuk Seputar Masjid Sudah Kita Keramik Harapannya Pada saat Melaksanakan Sholat Jumat Jumat Ini Halaman Ini Bisa Kita Beri Karpet Untuk Kegiatan Sholat Jumat Selanjutnya Fasilitas Yang Ada Di SMK Kandeman Adalah Pocok Baca Sekolah Sudah Menyiapkan Pocok Baca Banyak Titik Namun Untuk Yang Berupa Gasebo Yang Cukup Nyaman Untuk Kegiatan Diskusi Maupun Membaca Ini Masih Kita Tempatkan Di Depan Perpustakaan Yang Masih Kita Renovasi Ini Yang Selanjutnya Fasilitas Yang Ada Ruang Kesenian Dan Parkir Siswa Ruang Kesenian Nanti Rencana Untuk Tahun Ini Dimungkinkan Nanti Akan Kita Renovasi Sehingga Ruangan Ini Apa Namanya Mendukung Untuk Anak-anak Mengembangkan Bakas Dan Minatnya Untuk Parkir Siswa Kita Menyiapkan Lahan Yang Cukup Luas Yang Cukup Ridang Karena Ada Pepohonan Namun Saat Ini Kita Belum Bisa Memberikan Layanan Parkir Siswa Dengan Bangunan Atau Yang Ada Atap Kemungkinan Nanti Kedepan Akan Kita Adakan Sehingga Kenyamanan Anak-anak Untuk Belajar Di Sekolah Ini Semakin Mening Demikian Untuk Materi Kaitannya Dengan Fasilitas Dan Layanan Yang Ada Di Satukan Demikian Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai